Penyeludupan 30 kg sabu yang disembunyikan dalam 2 buah koper digagalkan petugas Satres Narkoba, Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Seorang kurir terpaksa ditembak mati lantaran melawan dan mengancam nyawa petugas saat penangkapan di salah satu hotel di kota Medan. Selain sabu, petugas menyita barang bukti lain diantaranya uang juta rupiah, 3 unit ponsel, dan 7 buah kartu identitas yang berbeda milik pelaku. Sebelumnya 3 pelaku lain tercatat telah 6 kali terlibat dalam transaksi narkoba. Lantus baru di mana pelaku kejahatan datang ke Medan dengan menggunakan pesawat terbang. Dan ini kita buktikan bahwa barang bukti narkoba ini sabu ini akan dibawa ke Palembang. Ini jaringan baru Malaysia Aceh Medan Palembang. Para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Ahrahap, Ainyus melaporkan.